Dari Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo inspeksi mendadak ke sejumlah TPS di wilayah kota Semarang. Dalam kegiatan ini, Gubernur juga mendapat laporan warga tentang dugaan politik uang di salah satu TPS. Setelah semalam, Gubernur Jawa Tengah inspeksi mendadak ke sejumlah TPS di wilayah kota Semarang. Di antaranya TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Gajah Mungkur, TPS 1 Karangayu, TPS 29 Bandar Harjo, dan TPS 31 Tanjung Mas. Selain mengecek kesiapan masing-masing TPS, Ganjar Pranowo juga sekaligus mengecek namanya terdapat dalam DPT di Kelurahan Gajah Mungkur. Dalam kegiatan ini, Gubernur mendapat laporan warga yang menemukan adanya indikasi politik uang dari salah satu pasangan calon wali kota di wilayah TPS 01 Karangayu. Masyarakat nggak perlu takut, ada kepolisian di sini juga. Artinya sebenarnya keberanian masyarakat ini akan membongkar perilaku-perilaku buruk dalam pilkada. Dan saya kira kita harus mengapresiasi. Nanti kita akan ikuti prosesnya ya, mas ya. Apa namanya tadi sudah kita tanyain orangnya. Yang berani kita bisa berikan reward kepada mereka. Kecurangan ini pun telah dilaporkan ke Panuaslu. Barang buktinya tadi sedang dibawa oleh saksi, sementara mau dikembalikan kepada pemberi. Pemberi. Seperti itu. Dengan inisiatif sendiri tanpa tekanan dari manapun. Total ada 8 provinsi, 222 kabupaten, dan 34 kota yang akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Sedangkan 5 daerah diantaranya Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Simalungun, Kota Pematang Siantar, dan Kota Manado ditunda pelaksanaannya. Fahminur Cahyo, Apsara Retno, melaporkan untuk NET.